It's running through my veins, I believe it was up Bukan pagi, Horiflemore Apa kabar? Perkenalkan, saya Isaini Munawaro Munawaro ya, bukan Manohara atau Masya Allah ya, bukan ya Alhamdulillah, sekarang ada di Beauty Entrepreneur Senior Gold Director Dan kemarin baru aja closingan titlenya di perjanuari dengan double cash award Jadi cash awardnya, SGD rasa diamond Jadi pemanasan dulu ya Dan hari ini Isna akan cerita ke teman-teman semua Waktu perjalanan Isna ke Stockholm di tahun 2019 Oke teman-teman Ini adalah Isna Yang kanan itu foto jadul Dan yang kiri foto kekinian Jadi sedikit cerita Dulu gabung Horiflem Karena pengen kuliah pakai uang sendiri Tapi Tapi Alhamdulillah bisa kuliah pakai uang sendiri Dengan bonus sendiri Dan bisa lulus pakai uang sendiri Pada saat itu sulit sekali sebenarnya Karena Bapak mantan guru pabrik Dan mama seorang tukang jahit Jadi dengan latar belakang seperti itu Teman-teman bisa lihat dong ya Sebelah kanan Foto paling jauh itu cuma ke Jogja Ya, itu padahal udah pakai kamera terbaik Udah pakai Baju terbaik Tapi terlihatnya biasa-biasa saja Tidak memuaskan followers Instagram Ya, tapi berbeda ketika Isna jalan-jalan Ya, yang sebelah kiri teman-teman Itu padahal fotonya cuma senyum aja Tapi bawaannya paling cakep sedunia Iya enggak? Enggak Iya enggak? Beda ya, karena apa? Karena backgroundnya luar negeri Jadi kalau teman-teman mau backgroundnya bagus Fotonya cakep Harus jalan-jalan ke luar negeri dari Oriflame Nah, karena Oriflame Isna banyak sekali ngerasain hal-hal pertama kali Dalam hidup Isna Pertama kali buat paspor teman-teman Pertama kali keluar negeri itu benar-benar dari Oriflame Enggak pernah keluar negeri sebelumnya Ke yang deket-deket aja deh Ke Singapura, Malaysia itu belum pernah Pertama kali langsung Oriflame terbangkan itu ke Stockholm Dan aduh ke kampung halamannya benar-benar luar biasa sekali Udah pertama kali bikin paspor, pertama kali bikin visa Dan waktu ke bandara itu dianterin sama Mama Dan senangnya lagi sekarang bisa ajak Mama ke acara Beauty Entrepreneur Summit Mana Mama ku? Mana? Ma? Itu senang banget Oke Setelah perjalanan kurang lebih 16 jam waktu di pesawat teman-teman Pas sampai Stockholm Masya Allah benar-benar terharu banget Karena kata Mama ku sih selalu bilang gini Isna gak nyangka ya anak tukang jahit bisa keluar negeri Karena sebelumnya aja ekonominya itu pas-pasan Tapi karena Oriflame Isna bisa keluar negeri Dan waktu nyampe di sana benar-benar udaranya enak banget teman-teman Beda sekali dengan cuaca di sini Di sana itu kayak AC dingin banget sejuk Ada matahari tapi tidak panas Dan Oriflame benar-benar kasih fasilitas yang luar biasa Dari pesawatnya udah oke banget Sampai sana hotelnya pun oke banget Dan yang paling menyenangkan sekali itu event-eventnya yang luar biasa Ada pawai Nah teman-teman bisa lihat Saat pawai itu kita keliling Eropa keliling Stokholm Semuanya Oriflamers megang bendera masing-masing negara Dan kita keliling bawa nama Oriflame bangga banget gak sih Terus ada conference-nya dan ada gala dinner Dan disitu benar-benar sangat mengharukan banget Karena banyak sekali inspirasi-inspirasi dari leader-leader dunia Dan yang paling sangat mengesankan itu saat kita mengenang kepergiannya almarhum Pak Jonas Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman Kita banyak sekali berubah hidupnya karena Pak Jonas Kesokan harinya teman-teman ini adalah acara bebas Jadi kalau di kita gold conference itu acaranya itu hanya satu hari Tapi sisanya kita jalan-jalan jadi teman-teman harus kejar Di sana Isna langsung pergi ke kantor Oriflame yang ada di Sweden langsung Ketemu karyawannya yang ramah-ramah yang sangat hangat sekali pembawaannya Dan di sana pun tempatnya nyaman sekali Abis itu Isna pergi ke Oriflame store Store satu-satunya yang ada di Sweden Dan di sana teman-teman kita beli Bisa lihat produknya dan bisa beli langsung Itu benar-benar gold conference itu adalah acara yang sangat luar biasa Semenjak itu Isna jadi makin yakin mewujudkan impian bersama Oriflame Isna mau ucapin ke diri Isna sendiri yang Alhamdulillah karena kerja keras dan pantang menyerah Akhirnya bisa sampai ke gold conference Dan buat teman-teman semua yang ada di sini Harus percaya akan ada saatnya teman-teman keluar negeri gratis dari Oriflame Dan teman-teman harus percaya kalau kita itu semua bisa Karena modalnya pertama kali kita sukses di Oriflame itu adalah kita harus yakin Yakin dulu impiannya Isna pun gak nyangka Anak seorang tukang jahit ternyata bisa ke Eropa dari Oriflame Jadi apapun latar belakangnya teman-teman Teman-teman pasti bisa Sekarang teman-teman harus bangun kakinya dari sekarang Siapa nih kira-kira yang akan bisa teman-teman ajak kerja bareng Bangun kemistrinya buat acaranya Dan teman-teman harus sekali konsisten kerjain Oriflame Karena kalau udah sekali keluar negeri dari Oriflame Teman-teman akan kerja keras terus Akan pantang menyerah terus Hingga ingin ke luar negeri-keluar negeri selanjutnya Seperti Isna yang udah kespen dari Oriflame Udah lolos Cukup aja ya sharing dari Isna Oke Yeay thank you Isna Kasih keperluan yang meriah buat Isna Wow 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 Isna Masih keperluan yang meriah